Rusia kerahkan 90 ribu tentara di dekat Ukraina, bos CIA dilaporkan sambangi Moskow. Rusia telah mengerahkan sekitar 90 ribu di dekat perbatasan Ukraina. Amerika Serikat AS yang was-was akan pecahnya konflik baru dilaporkan menugaskan Direktur CIA Bill Burns ke Moskow untuk menyampaikan peringatan. Laporan penugasan bos CIA itu diterbitkan CIA pada Jumat tanggal 5 bulan 112021 malam dengan mengutip beberapa sumber yang mengetahui salah tersebut. Menurut laporan tersebut, pemerintahan Joe Biden telah mengirim Burns ke Moskow ketika parah, pejabat Amerika semakin khawatir tentang jumlah anbotal layanan militer dan artileri Rusia dipindahkan ke perbatasan utara Ukraina. Burns selanjut laporan itu akan menekankan sikap pemerintahan Biden bahwa AS memantau dengan cermat pergerakan pasukan Rusia. Sumber-sumber yang dikutip C. NN lebih lanjut menunjukkan bahwa penampilan dan pertemuan Burns dengan pejabat Rusia dimaksudkan untuk menunjukkan motif Rusia secara umum di wilayah tersebut. Salah seorang menyampaikan keyakinan Amerika bahwa Rusia bersiap untuk invasi. Sementara yang lain menyakini yang dilakukan Moskow hanya latihan militer atau hanya sekadar mencoba mengintimidasi Ukraina. Moskow telah menolak serang apapun bahwa operasi militernya dimaksudkan untuk dianggap sebagai ancaman. Jurubicara Kremlin Mitri Peskov sebelumnya menyatakan bahwa Rusia tidak mengancam dan tidak menimbulkan bahaya bagi siapapun katanya. Sebelumnya, jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut laporan media barat tentang penempatan pasukan Moskow tidak sesuai dengan kenyataan. Mempertimbangkan laporan media tentang dugaan penambahan pasukan. Kepala Staff Umum Angkatan Bersenjata, Ukraina Serhii Sabtala Baru-baru ini mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada lonjakan sebenarnya dalam jumlah tentara Rusia. Untuk mengatakan bahwa ada peningkatan upaya di perbatasan kita ini tidak terjadi, kata Sabtala di udara selama acara Freedom of Peace. Ketika kami menerima informasi dari media kami bertanya kepada intelijen kami ini bukan satu badan intelijen, tetapi beberapa. Setelah data diberikan, kami kembali menilai situasi. Dan tidak ada peningkatan upaya di perbatasan negara dengan Ukraina. Negara ini dikendalikan, tidak ada upaya yang meningkat dari Rusia sekarang, imbu dia. Laporan lonjakan jumlah tentara Rusia yang dikerahkan juga ditolak oleh Oleg Sigenilov yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Brans pernah bertemu Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrusev yang menandai pertama kalinya pasangan itu bertemu setelah berstitunjuk sebagai Direktur CIA. Pada saat itu, para pejabat yang mengetahui pertemuan itu hanya menyatakan bahwa para pihak membahas hubungan Rusia-Amerika. Terima kasih telah menonton!